Tujuh yang dianggap haram padahal tidak Menyemi rambut selain hitam Selain hitam diperbolehkan Dari beberapa sumber rujukan Bisa disimpulkan bahwa sebagian besar ulama sepakat Hukum mengwarnai rambut menjadi hitam adalah haram Meskipun ada juga yang menyebut hukumnya makrotanzi Sementara itu, mengwarnai dan warna selain hitam hukumnya boleh Bahkan ada yang mengejurkan Solat hanya pakai sarung aurat tertutup Untuk laki-laki, jika ada pakaian bisa menutupi atas dan bawah sekaligus Maka orang yang solat sendaklah menutup atas dan bawah Yaitu menutup kedua pundak hingga lutut Karena seperti itu lebih sempurna adalah menutup aurat Tapi, jika hanya memiliki kain yang terbatas Maka yang ditutup adalah aurat yang wajib Yaitu antara pusar dan lutut Bermain game Kegiatan bermain game tersebut dilarang dan menjadi haram Apabila menyebabkan menjadikan pemainnya meninggalkan kewajiban Baik kewajiban kepada Allah SWT beribadah maupun kepada sama manusia Meski diperbolehkan, umat muslim tidak dianjurkan bermain game sampai kecantuan Berkumur saat puasa Jadi, menyikat gigi atau berkumur-kubur selama berpuasa Tidak dihukum membatalkan puasa Dan tidak pula dihukum makruh Karena kotaman mulut bersih itu lebih bagus Apabila di saat kita akan melaksanakan ibadah solat Membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya Makan sampai kenyang Makan sampai kenyang adalah sebuah kenikmatan Berbeda dengan kekenyangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam Ini penjelasannya Kenyang artinya cukup Sementara kekenyangan artinya melebih batas cukup Makan sampai kenyang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Meniup makanan panas Banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum meniup makanan atau minuman adalah makruh tamzih Karena ini berkaitan dengan adab dan kebersihan Dan ulama lain memberikan tafsil Dijelaskan bahwa larangan makruh berlaku Jika seseorang mengikuti jamuan makan bersama-sama dan orang lain di wadah besar dan orang lain Tetapi sebaiknya meniup makanan atau minuman ditinggalkan Begadang Ada pun syarat hadis-hadis yang ada menunjukkan Bahwa begadang adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW Sikap Rasulullah SAW tersebut dapat dipahami Bahwa beliau melarang umatnya untuk begadang Ada pun larangan ini hanya sebatas makruh dan bukan haram Begadang dapat menjadi haram jika dilakukan dengan hal-hal yang didalamnya Mencangkup maksiat kepada Allah SWT Seperti mabuk dan judih Wallahu'alam bisawab